Selamat pagi teman-teman. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. 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 Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Beberapa isu sebetul-betul mengetahui bahwa kita selama ini dalam beberapa tahun terakhir telah membantu proses peace building di Afghanistan termasuk melalui capacity building. Nah mungkin untuk detailnya, isu apa saja akan menjadi perhatian kedua menu, kami mohon kesediaan Pak Ferdi untuk menyampaikan. Silakan Pak Ferdi. Terima kasih Pak Tata. Selama siang saya akan beri media. Mungkin ada beberapa yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Tata. Kunjungan menu Afghanistan ini cukup penting karena sudah terakhir itu dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu. Sementara Presiden Nasraf Ghani datang ke Indonesia, minta Indonesia untuk mendukung proses pendamaian sejak 2017. Pak Presiden juga sudah ke Afghanistan, sudah ke Kabul di Januari 2018. Dan Pak Wapres hanya satu bulan berselam ke Kabul untuk menghadiri Kabul proses. Jadi komitmen kita terhadap perdamaian di Afghanistan, proses perdamaian sangat tinggi. Dan ada dua sebenarnya yang kita ingin dorong, peace building dalam bentuk capacity building, program-program pelatihan dan pendidikan. Dan yang satu adalah trust building untuk membangun kepercayaan diantara elemen-elemen masyarakat di Afghanistan. Nah, di tahun 2018 kita cukup aktif, teman-teman banyak yang meliput kegiatan-kegiatan di 2018. Yang paling besar adalah kegiatan Trilateral Ulama Conference, di mana kita untuk pertama kali mempertemukan ulama dari Afghanistan dan Pakistan, bicara mengenai perdamaian, keluar bober declaration. Nah, itu salah satu upaya kita untuk mendorong trust building, membangun kepercayaan. Dan kita juga sudah undang high peace council dari Afghanistan datang ke Indonesia untuk belajar mengenai toleransi dan keberagaman. Kemudian ibu negara Afghanistan juga datang ke Indonesia. Dan yang terakhir, akhir tahun lalu, kita membawa 70, 80 anak-anak muda dari Afghanistan usia SMA dan usia kuliah untuk belajar di pesantren, di sejumlah pesantren di Indonesia selama tiga bulan. Untuk melihat secara langsung bagaimana keberagaman itu bisa dilakukan di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu wujud yang kita lakukan sepanjang 2017-2018. Nah, akhir-akhir ini ada perkembangan yang begitu cepat terkait dengan proses perdamaian. Ibu Menlu menihat bahwa kita ingin berkontribusi lebih dan berperan. Oleh karena itu, diundang untuk datang ke Indonesia, membicarakan bagaimana peran Indonesia di 2019 ini. Melihat konteks dinamika yang terjadi. Jadi, kita juga ingin memberikan, mempersiapkan Afghanistan. Karena proses perdamaian begitu cepat, apabila mereka nanti damai, apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita dan demand-nya mereka. Jadi, itu yang akan menjadi fokus pembicaraan kita, pembicaraan BUMENDU. Nah, kita juga lagi upayakan kemungkinan untuk courtesy call apabila memungkinkan ke Pak Wapres dan Pak Presiden. Tapi, mungkin secara garis besar itu yang saya sampaikan. Pak Ratak, terima kasih. Mungkin yang terakhir, sebagai teman-teman, tadi saya sudah indikasikan bahwa pada tanggal 20 Maret yang depan akan ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia, yang terakhir, yaitu High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation dengan tema Towards Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region. Dan yang kedua adalah terkait dengan Indonesian South Pacific Volume. Semoga dua pertemuan itu akan back-to-back. Mungkin untuk informasi umum, kami akan minta Pak Andri Lomer untuk menyampaikan, karena saya bisa sampaikan detailnya. Mungkin besok baru akan disampaikan oleh Pak Diri Tinas Pasang. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bapak Ustazah. Sebagai mana sampaikan tadi, Bapak Indonesia telah menjadwalkan suatu konferensi khusus, yaitu High Level Dialogue Indo-Pacific Cooperation pada tanggal 20 Maret, dan juga Indonesia South Pacific Forum pada tanggal 21 Maret 2019. Saat ini Bapak Destra sedang berada di Brunei untuk melakukan pertemuan dengan Menlu Brunei terkait dengan partisipasinya pada konferensi ini. dan minggu lalu juga Dirjen Murtadra juga melakukan kuningan ke Moskow untuk berkorensi dengan Menlu Brunei terkait dengan partisipasinya. Saya hanya menampikannya umum saja Pak Tata, pada intinya pertemuan ini akan dihari oleh 17 negara, yaitu negara ASEAN dan juga negara seperti Amerika, Australia, New Zealand, Korea, Jepang, China, dan beberapa negara lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu depan dan juga terdiri atas channel debate dan juga semakin discussion, membahas beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama. Hari keduanya adalah Indigenous Autocity Forum. Forum ini melibatkan sekitar 18 negara dan teritori dari Pacific Island. Saat ini kita juga menjalankan pertemuan tersebut berarti dengan Senior Facial Meeting, Senior Facials dan diharapkan kerjasama Indonesia dengan negara Pasifik yang lebih mendalam. Ini dua pertemuan Pak Tata yang cukup signifikan sesuai dengan visi yang Ibu Menlu terkait dengan Indo-Pasifik, yang hal-hal tersebut fokus pada isu-isu yang menjadi kepentingan Indo-Pasifik di Kabupaten India, dan hari kedua terkait dengan keduanya-keduanya untuk bekerjasama di Kabupaten Pasifik Selatan. Besok Pak Adesra Insya Allah menemakan detailnya, syaaf-syadah Menteri yang sudah confirm hadir dan juga tentu efekter outcome tersebut. Lebih baratnya memang ini forum yang cukup strategis untuk Kabupaten Pasifik. Terima kasih.